Intro Selanjutnya pemirsa, spesialis konsultan ginjal dan hipertensi RSUD Ulin Muhammad Rudiansyah menyebutkan yang merusak ginjal bukanlah obat-obatan kimia, tapi hipertensi dan obesitas serta kencing manis. Sudah jadi rahasia umum di masyarakat, terbentuk persepsi meminum obat-obatan kimia bisa berepek pada kerusakan ginjal. Ternyata anggapan itu salah kaprah. Ini seperti dijelaskan spesialis konsultan ginjal dan hipertensi RSUD Ulin Muhammad Rudiansyah. Justru yang merusak ginjal bukanlah obat-obatan kimia, tetapi hipertensi dan obesitas serta kencing manis. Alih-alih mengkhawatirkan obat kimia yang terbilang aman itu, alangkah baiknya masyarakat mendengar arahan dokter sebelum mengkonsumsi obat-obatan kimia, khususnya obat yang tidak diperjual berikan bebas dan harus dengan resep dokter. Dokter sudah memberikan obat karena sudah mempertimbangkan obat itu aman untuk ginjalnya, dan yang paling penting menurunkan tekanan darah itu agar terkontrol dan menurunkan gula darahnya agar terkontrol jauh lebih penting. Hal itu terungkap dalam seminar kesehatan Hari Ginjal Sedunia 2019 di RSUD Ulin bertema Kesehatan Ginjal untuk siapa saja dan dimana saja. Dalam seminar kali ini diisi narasumber Dr. Muhammad Rudiansyah, spesialis konsultan ginjal dan hipertensi RSUD Ulin, dan Selly Mulyanto dari Divisi Neprologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin. Dengan kita mengkonsumsi obat tadi, itu kan mengontrol tekanan darah, jadi jangan dibalik, takutan ginjalnya rusak karena mengkonsumsi obat badan yang tinggi, itu salah. Persepsi masyarakat kebanyakan cuma dihitung, ada rumah, di warga, seperti itu. Kebetulan istri mengesetrop, badan tinggi. Artinya mungkin himbawannya dengan persepsi seperti itu bagaimana? Jadi untuk para pasien perhatian yang darah tinggi atau mencik manis, tetap harus mengkonsumsi obat rutin untuk mengontrol tekanan darah, mengontrol kadar gula darah, sehingga terhindar dari komplikasi-komplikasi yang lain. Salah satunya adalah ginjal ginjal, ginjal sampai cuci darah. Meski begitu, ia juga tak menampik. Pada dasarnya ada beberapa obat-obatan kimia yang efeknya tidak baik untuk ginjal. Salah satunya obat peredah nyeri. Tapi lagi-lagi jika dokter merekomendasikan untuk diberikan saat pasien merasakan nyeri teramat sangat, maka harus tetap diberikan. Begitupun dengan antibiotik yang kini masih bebas diperjual berikan.